Baik, Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman saya mengenai suatu jurnal yaitu Remediasi Logam Seng pada air bekas tambang timah menggunakan anomagnetik Fe3O4 atau kitosan cakang rajungan di mana terdiri dari saya sendiri, Rafi Fadiang Salvares dengan NIMK 1A019002 dan juga teman saya, Rizky Afifah dengan NIMK 1A019002 Baik, yang pertama ada pendahuluan Salah satu logam berat yang perlu diminimalisir yaitu Logam Seng Tingginya konsentrasi Logam Seng dalam suatu perairan itu dapat mengagum kualitas perairan dan ekosistem yang ada di dalamnya Logam Seng pada konsentrasi yang rendah itu dibutuhkan tanaman untuk pembentukan korofil karena merupakan nutrien yang esensial yang sangat penting Lalu, jika dilihat dari sisi lainnya Logam Seng dengan konsentrasi yang tinggi itu kan dia dapat terakumulatif di lingkungan sehingga kadar yang sangat tinggi ini itu dapat mempengaruhi korofil sehingga menghambat fotosintesis Efek negatif akibat tingginya kadar Logam Seng dalam perairan itu disebabkan karena adanya sejumlah komponen bagian yang larut pada partikel-partikel Logam Seng yang sangat sekecil yang kemudian terdispersi dalam perairan Lalu, salah satu metode pengendalian cemaran logam berat pada air kolong itu ada remediasi Penelitian mengenai remediasi air ini terus berkembang ya salah satunya itu menggunakan absorbent berukuran nano yaitu sekitar 20-50 nanometre Nanomagnetic atau FE3O4 itu diketahui memiliki tingkat penyerapan yang tinggi terhadap beberapa logam berat dalam air diantaranya yaitu merkuri, timbal, cadmium, dan tebaga Jika dibandingkan dengan sistem remediasi tradisional seperti misalnya kayak presipitasi kimia pertukaran ion, koagulasi, elektrosis, dan proses reverse osmosis nanomagnetic ini memiliki sifat magnet dengan tingkat remofalan tinggi terhadap metaminan efisiensi absorpsi tinggi, cepat, dan mudah memisahkan absorbent dari larutan melalui penyerapan magnet Namun, apabila dilihat di sisi lain nanomagnetic FE3O4 ini itu cenderung tidak stabil dan mudah teroksidasi sehingga diperlukan komposit untuk mengatasi hal tersebut Salah satu komposit yang digunakan itu adalah kitosan Polimer kitosan ini merupakan polimer alam yang memiliki sifat permuatan karena adanya kugus elektrolit muatan-muatan pada kugus kitosan ini berpotensi digunakan dalam penyerapan logam dan dapat terdegradasi secara biologis sehingga tidak toksik Lalu, seorang peneliti bernama Victor et al. itu telah melaporkan bahwa logam zinc, logam Zn, itu dapat terserap dengan baik oleh kitosan Pada penelitian ini telah dilakukan intermediasi logam Pada air bekas tambang timah menggunakan nanomagnetic FE3O4 terkomposit kitosan Sumber kitosan digunakan di sini itu adalah limbah cakang rajungan jadi teroptimalkan Sintesis nanomagnetic kitosan ini dilakukan dengan memvariasi masalah FE3O4 dan menghitung efisiensi remediasinya Karakterisasi absorbent dilakukan dengan XRD dan FTIR serta analisisnya itu menggunakan AAS Pada metode penelitian, yang pertama ini ada alat yang dimana alat yang digunakan pada percobaan kali ini itu adalah beker gelas 250 dan 1000 mili Allen Mayer, gelas ukur 150 mili labu ukur, kertas saring, timbangan digital oven dan magnetik stirrer, lalu XRD, FSA, spektrometer inframerah, aluminium foil, foto sampel, oven, corong, plastik sampel, wrapping dan labu bundar, ukuran 1250 ml lalu pada bahan yang digunakan, ini itu ada kitosan cakang rajungan serbuk FE3O4 parafin, CMC atau bisa dibilang sebagai kerboxinef cellulose lalu ada formaldehyde ada alkohol, HNO3, CH3COH, NaOH, HCl, dan juga Hakuades lalu langkah kerjanya langkah kerja yang pertama, itu yang dilakukan adalah ditimbang dulu nanopartikel FE3O4 sesuai dengan variasi yang ditentukan kemudian disiapkan larutan kitosan 1% yang ditambah dengan asam asetat nanopartikel FE3O3 ini itu dicampur dengan larutan kitosan 1% dan diaduk sambil ditambahkan setetes demi setetes larutan pengemulsi yang mengandung 15 ml parafin dan 0,25 ml CMC 1% kemudian diaduk selama 5 jam pada suhu kamar yang selanjutnya itu ditambahkan secara perlahan apa namanya 5 ml formaldehyde 37% dan diaduk hingga terbentuk undapan lalu undapan dikeringkan pada suhu 200 derajat celsius di bawah oven selama 2 jam dan disimpan di tepannya kering lalu setelah itu dianalisis dengan XRD kemudian pada proses remediasinya komposisi bahan nanomagnetik kitosan yang divariasikan yaitu masa nanomagnetik yaitu sekitar 75, 95, 105, dan 120 mg nanomagnetik kitosan ini kemudian ditambahkan ke dalam narutan sampel air bekas tambang timah dan diaduk dengan variasi lama pengadukan yaitu sekitar 30, 40, dan 50 menit selanjutnya dianalisis konsentrasi logam berat yang terserap menggunakan spektrofotometer serapan atom atau yang bisa kita sebut sebagai SSA untuk mengetahui komposisi nanomagnetik dan waktu pengadukan yang optimal dalam proses remediasi baik, sekarang mungkin bisa kita bahas hasil dan pembahasannya sumber Fe3O4 yang digunakan dalam sintesis nanomagnetik kitosan ini itu berasal dari Fe3O4 komersial yang telah disintesis fase Fe3O4 yang terbentuk kemudian dilakukan ansir CRD yang bisa kita lihat pada gambar ini fase kristal itu ditunjukkan dengan adanya pola-pola difraksi yang bersesuaian dengan standar puncak-puncak difraksi yang menunjukkan adanya senyawa Fe3O4 itu bisa dilihat di gambar sebelah gambar di samping yaitu pada posisi 2 teta yang sama dengan 30,10 derajat 35,47 derajat 43,13 derajat 56,97 derajat dan 62,60 derajat berdasarkan data kuantitatif hasil CRD ukuran partikel itu dapat diansir dengan formula secara yang bisa dilihat di gambar di sampingnya yang rumus itu ada D sama dengan K lambda per beta cos theta yang dimana D itu merupakan ukuran partikelnya lambda itu panjang lombangnya terus juga theta itu sedut drag K itu yaitu C faktor terus beta itu full with height maksimumnya yang dimana beta itu dalam satuan radian lalu dibentuklah tabel yang dimana kita bisa lihat tabel 1 ini ada di rata-rata bukan partikel Fe3O4 yang diperoleh rata-ratanya itu diperoleh sebanyak 28,29 cakang rajungan diketakui memiliki rendaman ketosan sebesar 17,39% dan berpotensi digunakan sebagai komposit dengan nanomagnetik Fe3O4 isolasi ketosan cakang rajungan dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya ada deproteinasi, demineralisasi, dan terakhir ada deacetilasi deproteinasi itu dilakukan dengan menambahkan NaOH, HCl, dan kemudian diujudan kuades deproteinasi akibat penambahan NaOH itu menyebabkan terputusnya ikatan pada protein dan ketid selanjutnya demineralisasi dengan larutan HCl1N itu menyebabkan ada jenis bunga darah sekitar 5-10 mg yang merupakan hasil reaksi antara cakang rajungan dengan HCl ketosan terbentuk kemudian dilakukan dengan asamasa 11% itu dengan tujuan agar dapat tersuspensi bersama Fe3O4 lalu untuk meningkatkan kelarutan campuran reaksi kemudian dimulsikan dengan parafin dan karbon metil cellulos mekanisme reaksi Fe3O4 pada ketosan bisa dilihat seperti pada gambar di samping pada gambar itu bisa dijelaskan bahwa reaksi antara Fe3O4 dan ketosan itu terjadi melalui kata hidrogen antara atom oksigen dan Fe3O4 dengan gugus amino pada ketosan partikel Fe3O4 kemudian itu dikelilingi oleh ikatan pada ketosan sehingga danok magnetik atau ketosan itu memiliki elektronegativitas besar yang bersumber dari muatan negatif dari ketosan lalu remediasi logam seng itu dilakukan pada air bekas tambang timah dengan hasil pengujian karakteristik awal pada air bekas tambang timah itu menunjukkan bentuk fisik air bekas tambang timah yang terjenderung keruh dan memilih pH sekitar 7,27 meskipun menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pengencemaran air baku mutu pH pada air itu sekitar 6-9 dan masih tergolong layak digunakan namun hal ini terjadi dengan kadar logam seng yang cukup tinggi hasil analisis spektrofotometer serapan atom menunjukkan kadar logam seng pada air bekas tambang timah yaitu 1,2 ppm sedangkan baku mutu logam seng pada air menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 itu sebesar 0,05 ppm yang dimana itu air ini dapat dikategorikan sebagai air bekas tambang timah yang tidak layak digunakan remediasi logam seng dilakukan menggunakan material nanomagnetik atau ketosan cakang rajungan yang dimana variasi dilakukan terhadap komposisi FeO3 dan waktu pengadukan hasil remediasi bisa dilihat pada tabel di samping yang dimana berdasarkan pada tabel di samping kanan ini kita dapat diamati bahwa kondisi optimum pada remediasi logam seng itu terjadi melalui penambahan masa FeO3O4 95 mg dengan lama pengadukan yaitu 30 menit efisiensi remediasi logam seng pada air bekas tambang timah itu diperoleh sebesar 89,17% yang dimana hal ini menjelaskan bahwa nanomagnetik atau ketosan berhasil menurunkan konsentrasi logam seng pada air bekas tambang timah lalu kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini yaitu nanomagnetik FeO3O4 atau ketosan cakang rajungan itu berhasil menurunkan konsentrasi logam seng pada air bekas tambang timah sebesar 89,17% kondisi optimum remediasi terjadi pada penambahan FeO3O4 sebesar 95 mg dengan lama pengadukan 30 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati